Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun twitternya Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Tidak seharusnya mati teman Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Kisah nyata ini bukan saya yang ngalamin Tapi teman saya yang udah cukup lama gak ketemu Awal mula cerita ini dimulai Minggu lalu adalah hari sial saya Bisa ketemu dia di jalan Kita sebut saja Ardi Tahun 2008 dia merantau ke daerah lain Buat kuliah di suatu kota Kota hujan Setelah dua semester ngekos sendirian Dia mulai menemukan tandeman Buat diajak ngekos bareng Kita sebut saja temannya ini Eko Seumuran dan sama-sama jelek Dua anak lutung satu atap macam suami istri saking deketnya Mereka jadi sahabat sampai semester 6 Susah seneng mereka bareng-bareng Walaupun kalau si Eko lagi seneng sendirian Tapi Ardi tetap nganggap dia sahabatnya Eko dan Ardi satu kampus Malam itu Ardi pulang duluan Karena Eko masih ada tugas yang harus dia selesaikan Sekitar jam 8 malam Sampailah Ardi di kosan Dia langsung mandi dan beres-beres baju Buat kuliah besok pagi Setelah kelar berberes Ardi rebahan diubin sembari nonton film Gak lama suara motor Eko Kedengeran dari luar Baik Di kosan itu kalau markir motornya Di depan masing-masing kamarnya Masuklah Eko ke kamarnya Karena sebelahan Jadi kelihatan dari depan pintu Kalau si Eko lewatkan Tuh umben loh Udah balik cok Tapi si Eko diam aja Entah lagi budek Atau males jawab pertanyaan Gak penting si Ardi Ya sudah Dijoekin juga sama si Ardi Eko udah di kamarnya Dan kedengaran juga Kalau si Eko langsung mandi Kelar nonton Si Ardi mau langsung siap-siap molor Karena udah jam 11 malam Pas dia mau meremin mata Bunyilah HPnya Ada telepon masuk Ternyata si Eko nelfon Bingunglah si Ardi Ini bocah ngapain nelfon Kan sebelahan Tinggal ketuk pintu aja Ardi ngira paling iseng Jadi juekin aja Sampai akhirnya Telepon ketiga kalinya Ardi kesel Diangkat tuh telepon Karena ngeganggu banget Apaan sih cok Gue mau tidur Berisik aja loh Namun sambutan dari sana Langsung buat Ardi bingung Plus merinding Sakit Setelah itu Teleponnya langsung putus Yang bikin Ardi merinding Karena suara Eko itu liri Dan gak kaya lagi main-main Ardi masih diem Bingung itu si Eko ngapain Tiba-tiba ngomong begitu Ardi langsung bangun Dan nyamperin kamar si Eko Tapi ada hal aneh yang lainnya Motornya gak ada yan Pintu kamar ketutup Dan lampu di dalamnya Juga mati Terus Lo gedor kagak Iya Tapi gak respon Auto merinding saya dengernya Jadi digedor-gedor terus Tetep gak ada suara Dari dalam kamar si Eko Lah terus tadi yang dateng Siapa dong Kalaupun si Eko pergi Pasti ada suara pintu ketutup Dan suara motor nyalakan Tapi ini gak ada sama sekali Kata si Ardi Disini Ardi masih mikir Kalo si Eko lagi ngerjain dia Jadi bodo amat lah Langsung lanjut tidur lagi Disaat si Ardi Sedang berusaha Buat dapetin mimpi Bunyi telpon kembali mengganggu Bubar datuh Ngimpi buka puasa Bareng Mika Halifah Eh anak haram Gak lucu ye Gue mau tidur co Halo mas Santai Belum juga saya ngomong Kak kok Ini siapa Kok megang HP Eko Apakah benar Ini mas Ardi Iya betul Ada apa ya Maling lu ya Wah jambret Mas Ntar saya santet kamu ya Ya terus Siapa ini Saya dari kepolisian mas Kenapa sih Eko pak Kok bisa dimasuk rumah sakit Saudara Eko mengalami Kecelakaan tunggal mas Dan mengalami luka Yang cukup parah Kami takut nyawanya Tidak tertolong Ardi langsung diem Gak bisa jawab sama sekali Perasaan tadi Eko udah balik Dan gak ada suara Kalau dia pergi lagi kan Jam berapa pak Kecelakaannya Sekitar Pukul 8 mas Korban menabrak Angkutan umum Yang ingin memutar Jam 8 Lihat terus beneran Tadi siapa yang pulang Langsung merinding Si Ardi di kamar itu Yang tadinya lampu mati Langsung dinyalain sama dia Kenapa polisi Nelfon Ardi Karena polisi Udah nelfon Ke nomor orang tuanya Dan karena jarak Yang cukup jauh Ada di seberang pulau Akhirnya orang tua Si Eko Minta polisi Buat nelfon si Ardi Orang tua Eko Tahu kalau si Ardi ini Temen deket anaknya Karena Eko bilang Deket sama si Ardi Ardi langsung siap-siap Mau ke rumah sakit Sembari ganti baju Rasanya juga Udah mulai kacau Kepikiran siapa Tadi yang datang Ardi yakin Kalau itu si Eko Yakin Seyakin Yakinnya Pas keluar kamar Ardi sempet nengok Ke ventilasi kamar Si Eko Dan lampunya nyala Makin kacau lah si Ardi Ngebayangin yang macem-macem Tadi itu kan Lampu kamarnya mati Disini Ardi bingung Disatu sisi Harus percaya Eko kecelakaan Tapi takut dikerjain juga Sama si Eko Ardi ambil keputusan Buat ke rumah sakit Dia udah niat Kalau emang dikerjain Sama si Eko Mau langsung Dijariin sendok Olangkaling itu bocah Emosi plus bingung Mendekat pikiran Ardi Sepanjang perjalanan Ke rumah sakit Dia berharap Ini cuma Keisengan si Eko Setengah jam Perjalanan Sampailah si Ardi Di rumah sakit Langsung nyari IGD Tapi ternyata Nggak ada Ardi nanya Kebenjaga Dan katanya Korban atas Nama Eko Ada di ruang jenazah Ya Ardi bingung Plus takut Merinding saat itu juga Ardi sampai Sumpah-sumpah Ke saya Kalau tadi itu Beneran si Eko Yang lewat kamarnya Kok bisa kayak begini Di depan ruang jenazah Udah ada dua polisi Yang lagi ngobrol Sama dokter Atau perawat Apalah itu Namanya Saya lupa Pak Saya Ardi Temennya Eko Gimana kondisi Temen saya pak Oh iya mas Mohon maaf Temen mas Ardi Tidak dapat tertolong Korban mengalami luka Yang cukup parah mas Dengan kondisi Kaki kanan Dan tangan kanan Putus Terlindas Terk Makin-makin Penasaran si Ardi itu Antara percaya Atau tidak Pak Ini beneran kan Temen saya Belum lama Saya lihat Dia pulang ke kosan Loh pak Beneran Ayo mas Ikut saya sekalian Identifikasi Apakah benar Ini korban Atas nama Eko Atau bukan Untuk pertama kalinya Ardi masuk Ruang jenasa Hawanya pun Langsung berubah Ardi lihat Ada kantong jenasa Di dalam hati Dia berharap Itu bukan temennya Tiga langkah Dekat kantong jenasa Ardi berhenti Dan diem Karena takut Mas Sini mendekat Jowen disitu Tunggu kelihatan nanti Iya pak Saya gak berani pak Takut liatnya pak Polisi pelan-pelan Buka resleting Kantong jenasa Saya akan Sengaja bikin Si Ardi Penasaran Pas udah Semua kebuka Si Ardi Dipanggil lagi Sama pak Polisinya Biar lihat Muka jenazahnya Ardi Maju pelan-pelan Jantungnya Dek-dekan Dan waktu Berasa berhenti Saat itu juga Benar saja Ternyata Itu Si Eko Sahabatnya Yang paling Dia sayang Terbujur kaku Ardi Gak bisa apa-apa Ardi Terdiam Di depan jenasa Sahabatnya Yang penuh Dengan luka Pak polisi Nawarin Buat lihat Potongan tangan Dan kakinya Tapi Ardi Gak mau Karena gak berani Benar Ini temennya mas Ardi masih diem Dia gak bisa jawab Karena masih gak percaya Apa yang dia lihat Dengan matanya sendiri Mas Jangan bengong mas Disini kamar jenasa Nanti kesambit Iya pak Maaf Saya masih gak percaya Kalau itu temen deket Saya pak Berarti benar Ini temen mas Ardi Benar pak Gak kerasa air mata Ardi keluar Dari matanya Dia emang Rasa udah deket Banget sama si Eko Dan udah dianggap Kayak saudara sendiri Bro Bangun bro Tiga lo ninggalin Gue sendirian Iya Ardi nangis Kejer disitu Akhirnya Ardi dibawa keluar Sama polisi Dia disuruh pulang Supaya tenang Meluncurlah Ardi Kekosanya Di perjalanan Dia ingat-ingat Masa-masa bareng Sama si Eko Yang udah gak ada lagi Di tengah perjalanan Telepon si Ardi bunyi Siapa yang nelpon Pas dilihat Ternyata nomor Eko Disini Ardi Gak curiga Karena dia pikir Polisi yang pakai HP si Eko Pas diangkat Ardi langsung merinding lagi Karena yang kedengeran Cuma suara nafas yang berat Ardi udah halo-halo Tapi gak dijawab Dimatiin teleponnya Karena Ardi pikir Mungkin kepencetkan Lanjut jalan balik Ke kosan Belum ada 500 meter Teleponnya bunyi lagi Ya Kembali nomor Eko Yang nelpon Tapi kali ini Gak Ardi angkat Karena mungkin Kepencet lagi Sama polisi pikir si Ardi Sampailah Ardi Di depan kosan Buka gerbang Dan langsung Kelihatan kamar Dia nasama si Eko Tapi Ardi jadi ketakutan Buat masuk Karena dia lihat Lampu kamar Eko Mati Nyala 3 kali Antara masuk Atau enggak Pilihan yang sulit Buat Ardi Karena Kalaupun gak masuk Dia bingung mau kemana lagi Dengan paksa Dia beraniin Buat masuk ke dalam Taruh motor Di depan kamarnya Tanpa ngeliat Ke arah kamar Eko Buka pintu kamarnya Langsung tutup Dan selimutan Disini sebenarnya Ardi gak bisa tidur Masih kebayang Muka Eko Yang penuluka tadi Ditambah lampu Kamar Eko Yang mati Nyala Makin jadilah Si Ardi ketakutan Saya tanya ke Ardi Emang kemana Teman-teman kosan yang lain Kata dia ada Dan dia belum berani Buat ngasih tahu Ke anak-anak lain Takut pada ketakutan Nanti Nih anak Emang begonya kejauhan Padahal kan enak Ada teman pas takut Entah kenapa Malam itu Jadi malam Yang terasa panjang Buat Ardi Disamping dia Gak bisa tidur Ada suara-suara aneh Yang berasal Dari kamar si Eko Seperti ada suara Yang mandi Gedor-gedor tembok kamar Suara nangis juga Ardi makin kacau Saat itu juga Rasanya dia mau kabur Tapi gak tahu kemana Sampai subuh Ardi ngalamin hal itu Sampai akhirnya Dia bisa tidur Pas kelar Ajan subuh Bangun-bangun Udah jam 1 siang Kuliah lewat Dan dia lihat Ada 10 panggilan Tidak terjawab Dari nomor Eko Dan nomor asing Dan ada SMS juga Orang tuanya Eko Yang SMS Nah Ardi Mohon maaf Kalau Eko Ada salah sama Nah Ardi ya Eko sekarang Kita bawa ke rumah Untuk dimakamkan Titip Barang-barang Eko ya nak Nanti kita ambil Setelah selesai Urusan Eko Terima kasih ya Gitulah kira-kira Kurang lebih Isi SMSnya Saya lupa-lupa ingat Malamnya Bapaknya Eko Nelfon Ardi Yang inti Pembicaraannya Mohon maaf lagi Dan makasih gitu Sekitar jam 11 malam Keanehan Kembali nyerang Ardi Ardi Dapet Telepon lagi Dari nomor Eko Awalnya Ardi kira Mungkin ibunya Atau bapaknya Eko Yang nelfon Tapi pas diangkat Kembali Cuma suara nafas berat Yang Ardi dengar Ardi halu-haluin Juga tetap Nggak dijawab Langsung dimatiin Teleponnya Dalam pikiran Ardi Ini mulai Udah nggak beres Dengan terpaksa Dia blokir Nomornya Eko Karena nggak mau Diganggu lagi Untuk sementara Waktu tenang Pikirnya Nomor Eko Nggak akan bisa Nelfon lagi Setelah diblokir Sekitar 30 menit Kemudian Saat Ardi mau tidur HP-nya kembali bunyi Dan tahu Siapa yang nelfon Ya Eko Logikanya Kalau nomor Udah diblokir Nggak akan bisa Nelfon lagi Di kosan sendirian Dan dapet Nelfon dari orang Yang udah meninggal Bawaannya Udah gelisah aja Pasti Ini gimana ceritanya Masih bisa Nelfon Aneh buat kita Tapi Nggak aneh Buat mereka Karena Ardi Udah ketakutan HP-nya langsung Dia matiin aja Tenang Akhirnya Buat tidur Sekarang Bener-bener Nggak akan Ada teror Nelfon lagi Ardi ingat Sampai sekarang Jam menunjukkan Pukul 3 pagi Dia kebangun Karena sesuatu Yang mengganggu Kembali panggilan Telepon dari nomor Eko Gimana caranya Gimana caranya Masih bisa Telepon Padahal Ardi masih inget Banget Kalau HP-nya Benar-benar Dimatiin Ini udah Diluar nalar Ardi benar-benar Capek Ngeladenin Teror Telepon dari Eko ini Buat sekarang Ardi beraniin Kiri buat Angkat panggilan Telepon itu Dan akan Jadi yang Terakhir Kalinya Halo Halo Kok Please jangan Genggu gue Terus Gue capek Kok Gue minta maaf Kalau punya Salah sama Lu Gak ada Jawaban disana Kembali yang Ardi dengar Cuma suara Nafas yang Berat Kok Lu tenang Ya disana Gue temen Baik lo Kenapa Genggu gue Terus Tiba-tiba Hal yang Gak Ardi Duga Terjadi Tolong Gue Sekejap Ardi gak bisa Jawab apa-apa Bibirnya Tiba-tiba Kaku Setelah ada Jawaban Dari sana Gak ada Lagi Percakapan Jadi Ardi Diem Dan yang Disana Juga Diem Semacam Pasangan Lagi Marahan Ardi Matiin Teleponnya Dia Udah Lemes Gak Mau Ngeladenin Telepon Itu Lagi Ardi Gak Tahu Jam Udah Menunjukkan Pukul Berapa Tapi Yang Dia Ingat Kalau Dia Kebangun Lagi Karena Ada Yang Narik Kakinya Dengan Keadaan Semboyongan Orang Baru Bangun Tidur Ardi Melek Dan Samar-samar Melihat Sosok Di Ujung Kasurnya Setelah Mata Udah Mulai Fokus Dengan Jelas Dia Melihat Sosok Sahabatnya Dengan Keadaan Yang Ardi Sendiripun Gak Bisa Jelasin Ke Saya Pokoknya Yang Dia Ingat Itu Sekitar Badannya Penuh Dengan Darah Dan Muka Sebelah Kanannya Itu Mengangah Intinya Mengenaskan Kata Ardi Saat Itu Mata Ardi Langsung Melotot Melihatnya Dia Masih Gak Percaya Blank Alias Pingsan Dan Bangun Bangun Jam 2 Siang Teman Teman Satu Kosan Yang Lain Udah Pada Nanyain Kemana Eko Karena Udah Dua Hari Gak Kelihatan Cuma Tetap Masih Dirahasiakan Sama Ardi Dia Gak Enak Sama Yang Punya Kos Takut Pas Diceritain Nanti Pada Keluar Dari Sana Jadi Untuk Sementara Ardi Ngerahasiain Ini Semua Jam Tiga Ardi Ada Jam Kuliah Dan Balik Ke Kosan Jam 7 Malam Kali Ini Suasana Kamar Eko Gelap Dan Gak Ada Keanehan Sama Sekali Ardi Mandi Dan Ngerjain Tugas Kampus Sembari Dengerin Lagu Pintu Kamarnya Dia Tutup Buat Jaga Takut Sosok Eko Lewat Di Saat Lagi Pusing Pusing Ardi Ngerjain Tugas Kampus Tiba Tiba Pintu Kamar Mandinya Terbuka Dengan Sendirinya Ardi Nengok Bulunya Langsung Merinding Pintu Kamar Ketutup Rapet Dan Kipas Mengarah Ke Kasur Gimana Caranya Itu Pintu Kebuka Sendiri Ardi Masih Terpaku Melihat Pintu Dan Kembali Geser Sedikit Kedalam Tanpa Basa-basi Dia Langsung Keluar Dari Kamar Di Depan Kamar Dia Ngos-ngosan Entah Kenapa Bisa Sampai Begitu Mungkin Saking Takut Dan Kaget Dia Ngalamin Hal Kayak Gitu Ada Temen Satu Kosan Yang Lain Ngeliat Si Ardi Kayak Orang Ketakutan Gitu Cuma Ardi Langsung Nyari Alasan Lain Supaya Nggak Ketahuan Ardi Coba Berani Diri Buat Balik Masuk Berdoa Sejenak Semoga Eko Nggak Ganggu Dia Lagi Ya Mungkin Doanya Manjur Sejenak Karena Sampai Sekarang Entah Apa Sebabnya Mata Dia Langsung Melek Dan Posisi Badan Menghadap Ke Kanan Lalu Ardi Ganti Posisi Mau Ngadap Ke Kiri Dan Kembali Dengan Jelas Sosok Eko Di Samping Dia Penuh Luka Dan Darah Sedang Menatap Lemas Karah Nya Ardi Langsung Teriak Sekencang Mungkin Saking Takut Dan Kaget Dia Lalu Setelah Kembali Blank Pada Saat Sadar Disamping Udah Ada Ibu Kosan Lagi Jagain Ardi Dan Langsung Ngasih Ardi Minuman Supaya Tenang Setelah Itu Ditanya Sama Ibu Kosnya Ada Kejadian Apa Ardi Teriak Jam Dua Pagi Sampai Satu Kosan Bangun Semua Ardi Bimbang Antara Jujur Atau Enggak Sebelum Cerita Ibu Kosnya Ngasih Tahu Kalau Badan Ardi Panas Banget Jidat Udah Jujur Saja Di Kenapa Kamu Semalem Ibu Mau Tahu Dari Mulut Kamu Langsung Kayaknya Ibu Kosnya Juga Tahu Kejadian Si Eko Dan Ikut Bungkam Supaya Tidak Ada Yang Tahu Setelah Ardi Sadar Salah Satu Anak Kosan Ngabarin Ke Anak Anak Lain Yang Akhirnya Semua Pada Ngumpul Di Kamarnya Si Ardi Mereka Ikut Penasaran Ada Iya Bu Jadi Gini Semalam Saya Ngelihat Sosok Eko Persis Disamping Saya Jelas Anak Anak Yang Lain Pada Kaget Apa Maksud Dari Sosok Itu Maksudnya Apa Sosok Eko Gimana Emang Eko Kenapa Gini Gue Minta Maaf Sebelumnya Karena Nggak Langsung Cerita Ke Kalian Semua Jadi Temen Kita Eko Udah Meninggal Kemarin Lusa Wah Bacanda Kenapa Nggak Ngabarin Kita Gue Juga Masih Sok Pas Dengar Kabarnya Dan Malam Nya Juga Gue Diganggu Sama Si Eko Gue Nggak Mau Kalian Semua Takut Meninggal Karena Apa Eko Dik Kecelakaan Tangan Dan Kaki Putus Terlidas Strak Astag Will Seriusan Indah Lelahi Eko Udah Tiga Hari Ini Gue Selalu Diganggu Eko Dan Ini Udah Kedua Kalinya Gue Pingsan Setelah Lihat Sosoknya Setelah Mendengar Cerita Ardi Ada Beberapa Orang Yang Mau Pindah Ketempat Lain Ya Hal Yang Wajar Sih Kalau Mereka Ketakutan Ya Sudah Ardi Sekarang Istirahat Biar Ibu Bikinkan Teh Hangat Dan Bubur Ya Yang Lain Kalau Mau Nemenin Ardi Silahkan Tapi Jangan Nanya Macem-macem Ya Kasian Ardinya Baik Bu Kenyataannya Cuma Satu Orang Yang Nemenin Ardi Di Kamarnya Yang Lain Mungkin Pada Ketakutan Balik Ke Kamar Dalam Pikiran Ardi Apa Salah Dia Sampai Eko Ganggu Terus Apa Mungkin Ada Yang Mau Dia Sampaikan Pertanyaan Seperti Itu Selalu Mengganggu Pikiran Ardi Panasnya Pun Masih Tetap Sama Gak Ada Perubahan Sama Sekali Masa Eko Sejahat Itu Ke Ardi Gak Terasa Hari Udah Malam Lagi Kesehatan Ardi Belum Juga Ada Perubahan Sama Sekali Akhirnya Ibu Kos Berinisiatif Buat Bawa Ardi Ke Dokter Ibu Kos Takut Nanti Ardi Kenapa Napa Karena Panasnya Yang Gak Turun Turun Juga Sampai Malam Setelah Diperiksa Dokter Jawaban Yang Diharapkan Gak Didengar Oleh Ibu Kos Dan Ardi Jadi Kata Dokter Ardi Itu Sehat Sehat Saja Layaknya Orang Sehat Yang Lain Dokter Pun Bingung Kenapa Suhu Badan Ardi Panas Kayak Begitu Akhirnya Dokter Ngasih Obat Buat Turunin Panas Semoga Ampuh Sampai Kosan Ardi Langsung Minum Obat Sebelum Itu Dia Ngabarin Ke Orang Tuanya Kalau Dia Lagi Kadaan Sakit Dan Diurus Sama Ibu Kos Ardi Kira Dalam Keadaan Seperti Ini Gak Akan Diganggu Perkiraan Yang Salah Besar Sepertinya Kali Ini Bukan Berwujud Langsung Namun Eko Dateng Lewat Mimpinya Ardi Dia Mimpi Eko Dan Di Atas Kasur Rumah Sakit Dengan Keadaan Darah Ngalir Deras Dari Tangan Dan Kakinya Sungguh Ngilung Lihatnya Kata Ardi Pelan Ardi Ngedeketin Eko Dan Gak Jelas Karena Luka Mengangat Di Pipi Kanannya Hanya Beberapa Patah Kata Yang Ardi Paham Kayak Jari Kaki Setengah Tangannya Ardi Lihat juga Eko Dalam Keadaan Nangis Sampai Air Matanya Bercampur Dengan Darah Di Kasur Ardi Makin Nyoba Ngedeket Ke Kasurnya Dan Tinggal Satu Langkah Langsung Ilang Mimpinya Ya Jadi Ilang Gitu Aja Kayak Gak Ingat Sama Sekali Kayak Ada Sesuatu Yang Belum Dia Sampaikan Saya Pikir Setelah Mimpi Itu Sakitnya Ardi Hilang Ternyata Kagak Selama Seminggu Panasnya Gak Turun Turun Badanya Pun Masih Sakit Juga Akhirnya Orang Tuanya Ardi Dateng Karena Khawatir Awalnya Pas Orang Tuanya Sampai Kosan Mau Bawa Langsung Ardi Ke Rumah Sakit Tapi Setelah Dikasih Tau Kalau Dokter Juga Bilang Sehat Jadi Batal Ini Aneh Pasti Ada Pemicunya Ardi Cerita Ke Orang Tuanya Dari Awal Kejadian Sampai Akhirnya Sakit Bapaknya Langsung Nyeretuk Kalau Itu Pasti Penyebabnya Bapaknya Nelfon Salah Satu Kenalan Orang Yang Ahli Di Bidang Hal Goib Dan Minta Buat Dateng Kesini Jam Udah Menunjukkan Pukul 8 Malam Karena Kasur Cukup Satu Orang Doang Akhirnya Orang Tua Ardi Untuk Sementara Tidur Di Hotel Terdekat Otomatis Ardi Sendirian Lagi Di Kosan Dong Inilah Yang Bikin Ardi Gelisah Takut Ada Apa-apa Lagi Nantinya Sampai Jam Satu Pagi Ardi Tidur Dia Was-was Takut Merinding Dan Benar Ada Kejadian Yang Tidak Diharapkan Kembali Terdengar Suara Orang Mandi Dari Kamar Eko Cukup Lama Hampir 4 Menitan Ardi Makin Takut Disitu Keringet Dingin Langsung Keluar Setelah Suara Mandi Hilang Ardi Dikagetin Dengan Suara Panggilan Dari Dalam Kamar Mandinya Ardi Ardi Anehnya Lagi Itu Suara Cewek Makin Kacau Balolah Pikiran Ardi Kenapa Sekarang Suara Cewek Yang Ganggu Dia Dia Langsung Nyoba Buat Pejamin Matanya Tapi Susah Berdoa Berdoa Sebisa Mungkin Berharap Panggilan Itu Hilang Dik Kembali Suara Itu Memanggil Mungkin Ada Makhluk Lain Yang Ikut Ganggu Ardi Ardi Masih Mencoba Buat Pejamin Matanya Keras Tiba Tiba Seperti Ada Yang Narik Selimut Yang Dia Pakai Ini Udah Keterlaluan Ardi Udah Nggak Kuat Dan Langsung Teriak Sekencang Mungkin Tapi Nggak Ada Yang Nyaut Atau Datang Sama Sekali Dia Yakin Udah Teriak Sekencang Mungkin Tapi Tetap Kayak Nggak Ada Yang Dengar Ardi Udah Nggak Tahu Harus Gimana Lagi Sampai Akhirnya Dia Nangis Karena Takut Ya Allah Gue Nggak Kuat Tolong Ya Allah Sembari Nangis Ardi Berdoa Berharap Ada Yang Nolong Dia Saat Itu Saya Pas Diceritain Sama Ardi Ikut Bingung Kenapa Sekarang Ada Suara Cewek Juga Apa Mungkin Makhluk Ini Ikut Ikutan Ganggu Karena Sosok Eko Bisa Jadi Mungkin Makhluk Ini Masuk Pada Saat Ardi Dalam Keadaan Lemah Jadi Malam Ini Adalah Malam Terberat Buat Ardi Setelah Suara Panggilan Disambung Dengan Suara Tangisan Cewek Yang Berselang Sekitar 10 Menitan Untungnya Suara Nangis Itu Pelan Pelan Hilang Untuk Sementara Ning Di Kamar Ardi Di Saat Ardi Nyoba Buat Tidur Dia Dengar Suara Pintu Kamar Mandinya Kebuka Lagi Itu Awalnya Bukannya Pelan Pelan Terus Langsung Ditutup Kayak Dibanting Bodoh Amat Mau Sakit Atau Nggak Ardi Langsung Bangun Dan Keluar Dari Kamarnya Dia Udah Nggak peduli Lagi Dia Mau Cabut Ardi Nyoba Bangun Salah Satu Temen Dan Minta Diantar Ke Hotel Orang Tuanya Nginep Akhirnya Diantarlah Dia Kesana Sebelumnya Orang Tuanya Udah Ngabarin Ardi Mereka Di Kamar Nomor Berapa Supaya Bisa Langsung Masuk Kalau Nyusul Sampai Sana Ardi Langsung Cerita Ke Orang Tuanya Sambil Nangis Dasar Laki Lemah Dia Langsung Disuruh Tidur Sekarang Udah Agak Tenang Jadi Syukur Ardi Bisa Langsung Tidur Tanpa Ada Beban Pikiran Untuk Sementara Waktu Besoknya Orang Orang Ahli Yang Dipanggil Sama Bapaknya Datang Juga Pokoknya Intinya Itu Sosok Yang Nempel Ke Ardi Dari Rumah Sakit Pas Dia Ngeliat Jenasa Eko Dan Sosok Eko Yang Ngeganggu Dia Selama Ini Itu Kerjaannya Jen Jahat Yang Nyerupain Sosok Eko Setelah Itu Diusir Semua Yang Nempel Dan Ganggu Ardi Aneh Bina Ajaib Panas Dan Sakit Badannya Ardi Hilang Begitu Saja Ya Jadi Kayak Orang Yang Sehat Kembali Instan Dari Sakit Jadi Sehat Orang Ahli Itu Cuma Pesen Buat Kuatin Sholat Dan Doain Eko Karena Dia Butuh Itu Untuk Sekarang Gak Akan Ada Lagi Yang Ganggu Ardi Emang Udah Feeling Pasti Ini Kerjaan Jin Jahat Itu Jadi Bukan Sosok Eko Beneran Yang Ganggu Bukan Ya Emang Segala Makhluk Yang Meninggal Itu Langsung Kembali Ke Asalnya Kalaupun Ada Yang Mirip Itu Pasti Kerjaan Jin Jahat Yang Meniru Bentuk Dari Korbannya Seharusnya Dia Jangan Matian Lah Kok Lu Gitu Ngomongnya Ya Jadi Gue Gak Akan Diganggu Kayak Sekarang Kan Maksudnya Lu Nyalain Almarhum Gitu Gara Gara Dia Mati Lu Jadi Ganggu Setan Enggak Bukan Gitu Gimana Ya Bro Lu Sahabatnya Gak Patut Punya Pemikiran Seperti Itu Setan Gampang Buat Masuk Dan Ganggu Kita Di Saat Kondisi Badan Kita Sedang Lemah Maksudnya Lu Kan Waktu Di Ruang Jenazah Lagi Berduka Sedih Kaget Juga Kan Nah Itu Kondisi Badan Lu Lagi Lemah Karena Sedang Sedih Disitulah Setan Setan Yang Jahat Masuk Bro Oh Gitu Ya Terus Gue Harus Gimana Ya Rajin Sholat Doain Eko Semoga Diampuni Dosa Dosanya Setelah Dibersihin Oleh Temen Bapaknya Ardi Udah Nggak Ngalamin Gangguan Lagi Sampai Sekarang Tetap Sopan Dengan Dunia Sebelah Dan Jaga Diri Kita Baik Baik Semuanya Oke Temen Temen Sekian Untuk Kisah Kali Ini Semoga Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Dalam Kisah Ini Dapat Dijadikan Pembelajaran Untuk Kita Semua Dan Buat Temen Yang Ber Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nantikan Kisah Kisah Horror Berikutnya Tetap Di Channel Radio Horror Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh